Sebuah SMP negeri di Kabupaten Brebes tetap menggelar pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Padahal pemerintah belum memperbolehkan sekolah melakukan sistem pembelajaran tatap muka. Agar tidak diketahui oleh tim kukus tugas, para siswa pun diminta tidak memakai seragam sekolah. Sudah hampir tiga pekan berjalan, SMP negeri dua jati barang, Kabupaten Brebes, menggelar pembelajaran langsung atau tatap muka. Kamis pagi, kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah dilaksanakan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Namun seluruh siswa diminta tidak mengenakan pakaian seragam sekolah. Kepala Sekolah SMP negeri dua jati barang, Muhammad Idi Fitriadi, mengatakan, kegiatan belajar tatap muka ini dilaksanakan atas permintaan dari orang tua siswa. Orang tua siswa meresak pihak sekolah dengan alasan pembelajaran daring banyak terjadi kendala diantaranya memerlukan sarana seperti laptop atau HP Android. Orang tua siswa Rizky Amalia mengatakan dirinya mendukung pihak sekolah yang melakukan sistem pembelajaran tatap muka. Menurutnya, sistem pembelajaran daring atau online cukup mempersulit selain harus memiliki perangkat, kadang juga terkendala jaringan internet atau sinyal. Tak hanya orang tua, sejumlah siswa mengaku senang dengan pembelajaran tatap muka. Siswa mengaku dengan belajar tatap muka, materi yang diberikan oleh guru lebih mudah dipahami. Menurut siswa, sistem pembelajaran daring cukup membosankan karena tidak bisa interaksi dengan teman-temannya. Pihak sekolah meminta orang tua siswa untuk membuat surat pernyataan menginginkan anaknya dengan mengikuti pembelajaran tatap muka. Surat pernyataan tersebut lengkap dengan tanda tangan orang tua bermatrai. Sistem pembelajaran tatap muka yang dilakukan di SMP Negeri Dua Jati Barang tetap dengan protokol kesehatan yang getak. Untuk pembelajaran tatap muka sendiri dilaksanakan secara bergantian atau shift pertama untuk siswa kelas 7, masuk pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan pulang pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kelas 8, masuk pukul 8 waktu Indonesia Barat, pulang pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan siswa kelas 9, masuk pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan pulang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Juri Hardianto, Kompas TV, Probes.